Filsuf terkenal dari Yunani seperti Sokrates dan Plato tentu sudah dikenal banyak orang. Namun, tahukah kamu, ada seorang filsuf gila yang sangat fenomenal karena cerita dan perilakunya? Selamat datang di MD Universe. Mari kita bahas satu persatu. Pada abad ke-4 sebelum Masihi, seorang laki-laki dari Sinop, sebuah daerah di Turki, diusir dari kampung halamannya karena terlibat skandal pemalsuan dan penurunan mata uang. Ia pun diasingkan dari kota dan kehilangan keluarga negaraan serta semua harta bendanya. Setelah diusir dari Sinop, ia pindah dan mengusir ke Athena Yunani yang merupakan kota pusat peradaban dan kebudayaan kala itu. Di Athena, ia kemudian tumbuh menjadi seorang filsuf nyentrik yang turut mengembangkan aliran sinisme. Laki-laki itu bernama Diogenes atau lebih dikenal dengan Diogenes the Sinic. Alasan pengusirannya dari Sinop memang masih diperdebatkan. Beberapa kalangan menyebut ia diusir karena sang ayah memalsukan mata uang negara. Namun, Diogenes Lortius dalam bukunya Life of Eminem Philosopher mengatakan bahwa Diogenes sendirilah yang melakukan itu dan terpaksa meninggalkan rumah bersama ayahnya. Dalam perjalanannya ke Athena, ia ditemani seorang budak bernama Manes. Tapi sesampainya di Athena, Manes malah kabur dan meninggalkan Diogenes. Atas peristiwa itu, Diogenes berkata, kalau Manes bisa hidup tanpa Diogenes, kenapa Diogenes tak bisa hidup tanpa Manes? Sesampainya di Athena, Diogenes berguru kepada Antisthenes. Antisthenes adalah seorang filsuf pendiri aliran sinisme yang juga merupakan salah satu murid Sokrates. Dari Antisthenes, Diogenes belajar filosofi sinisme yang menolak kemewahan, kekayaan, dan status sosial. Diogenes menjalani filsafat ini pada tingkat yang ekstrim karena ia meyakini bahwa filsafat terbaik terletak pada aksi, bukan teori. Di Athena, Diogenes tinggal dalam sebuah gentong besar bekas tempat penyimpanan anggur dan bertahan hidup dengan cara mengemis. Ia percaya, kalau semakin sedikit harta yang ia miliki, maka semakin bebaslah jiwanya. Ia sempat memiliki sebuah mangkuk kayu yang ia gunakan sebagai wadah air minum. Tapi suatu hari, ia melihat seorang bocah meminum genangan air dengan menggunakan kedua telapak tangannya. Ia kemudian menghancurkan mangkuk kayu satu-satunya yang ia miliki dan berseru. Bodohnya aku telah membawa barang bawaan yang berlebihan selama ini. Sejak saat itu, ia merasa tak memerlukan mangkuk kayu selama ia masih punya dua telapak tangan. Walaupun Diogenes adalah seorang gelandangan, reputasinya sebagai seorang filsuf yang kritis sangat dikenal di penjuru Athena. Ia punya kebiasaannya leneh yaitu berkeliling kota sambil menenteng lampu lentera di siang hari. Ia menyorotkan lentera tersebut ke wajah orang-orang yang ditemuinya. Ketika ditanya apa maksudnya, ia menjawab, Saya sedang mencari manusia yang jujur. Aksi ini ia lakukan untuk mengkritik banyaknya manusia kota yang korup, serakah, gila hormat, dan penuh kepalsuan. Keberanian menyatakan sikap dan pandangannya ini membuatnya lebih dikenal dengan sebutan si anjing karena sangat berani layaknya seekor anjing yang menyalak. Diogenes juga sudah terbiasa makan, kencing, dan buang hajat sembarangan. Ia juga tak segan-segan bermasturbasi di depan umum dan menunjuk orang dengan menggunakan jari tengahnya. Aksinya ini ia lakukan sebagai penolakan terhadap norma dan moralitas yang berlaku di masyarakat. Ada yang pernah melempar tulang kepadanya sebagai bentuk penghinaan, dan Diogenes membalas dengan mengencingi orang tersebut. Karena sikapnya yang menyimpang dari gaya santun Socrates itu, Plato memberinya julukan sebagai Socrates yang pemarah. Saking terkenalnya Diogenes, ia pernah dikunjungi oleh Alexander Agung. Ketika itu, Diogenes sedang berjemur. Alexander Agung bertanya kepadanya, Apa sebenarnya yang engkau kehendaki? Kemudian Diogenes menjawab, Pergilah, jangan menghalangi cahaya matahari yang menyinariku. Hal itu menunjukkan betapa Diogenes sangat konsisten terhadap pandangan hidupnya tentang kesederhanaan. Terpana oleh nyali Diogenes, Alexander pun berujar, Sandainya aku bukan Alexander, aku berharap bisa jadi Diogenes. Diogenes menimpali, Sandainya aku bukan Diogenes, aku tetap berharap bisa jadi Diogenes. Dalam catatan lain, Alexander melihat sang filsuf sedang memperhatikan tumpukan tulang manusia. Diogenes menjelaskan, Saya mencari tulang-tulang ayahmu, tetapi tidak dapat membedakannya dari tulang seorang budak. Diogenes hidup sejaman dengan Plato. Plato pernah mendefinisikan manusia sebagai makhluk berkaki dua tak berbulu, yang kemudian disetujui oleh para akademisi kala itu. Diogenes merespon dengan mencabuti bulu-bulu seekor ayam sampai habis, lalu mememberkannya ke dalam kelas yang sedang diajar Plato dan berseru. Perhatian-perhatian, inilah manusianya Plato. Dia mengolok-olok dan mempermalukan Plato serta para pengikutnya. Sehingga Plato pun kemudian mengoreksi definisinya dengan menambahkan, manusia adalah makhluk berkaki dua tak berbulu yang memiliki kuku datar dan lebar. Diogenes memang dikenal suka menyindir orang lain menggunakan satir tingkat tinggi. Ketika ia melihat anak seorang pelacur melempar batu ke kerumunan yang mengolok-olok dirinya dan ibunya, Diogenes berkata, Hati-hati nak, jangan sampai kena ayahmu. Di usia senjanya, Diogenes meninggalkan Athena menuju pulau lain, namun di dalam perjalanan ia ditangkap oleh bajak laut, yang kemudian dijual sebagai budak di Korin dan dijajakan di tengah pasar. Ketika para calon pembeli menanyakan dari mana asalnya, ia menjawab, Saya adalah warga dunia. Ketika ditanya apa keterampilannya, ia menjawab, Mengatur orang. Lalu dengan percaya diri, ia menunjuk seorang pria di barisan depan dan berkata, Jual aku kepadanya. Sepertinya dia membutuhkan seorang tuan. Pria tersebut adalah Seneades, sodagar dan filsuf aliran skeptisisme. Diogenes akhirnya dibeli oleh Seneades, dan menghabiskan sisa hidupnya bersama keluarga Seneades di Korin. Sampai jumpa. Salam Universe. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.